Ya, diberikan tiga macam segitiga. Seperti ini. Ya, itu tiga macam segitiga ya. Yang pertama, segitiga ABC. Yang kedua, segitiga PQR. Kemudian yang ketiga, segitiga KLM. Sekarang pertanyaannya, apa itu perbedaannya? Perbedaan antara segitiga nomor satu, ini segitiga nomor dua, dan segitiga nomor tiga. Kita perhatikan yang pertama. A, B, C. Itu tidak ada istimewa apa-apa. Dan segitiga seperti nomor satu ini disebut segitiga lancip. Disebut segitiga lancip. Nah, kenapa disebut segitiga lancip? Oleh karena semua sudutnya ini sudut-sudut lancip. Yang dimaksud sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Makanya segitiga, segitiga A, B, C itu adalah segitiga lancip. Jadi, diingat bahwa segitiga yang contoh seperti ini adalah, atau contoh seperti segitiga A, B, C ini adalah segitiga lancip. Kemudian, bagaimana yang nomor dua? Yang nomor dua, segitiga P, Q, R. Segitiga P, Q, R ini, di sini ada tanda, di situ ada tanda bahwa sudut R-nya ini siku-siku. R-nya ini siku-siku. Sehingga, segitiga P, Q, R itu disebut segitiga siku-siku. P, Q, R itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ya. Itu P, Q, R. Jadi, salah satu sudutnya itu siku-siku, atau 90 derajat, maka segitiga P, Q, R itu adalah segitiga siku-siku. Sekarang, bagaimana dengan yang nomor tiga? Yang nomor tiga, segitiga KLM. Segitiga KLM itu istimewanya apa? Istimewanya, salah satu sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Karena dia lebih dari 90 derajat, itu segitiga nomor tiga. Segitiga KLM itu disebut segitiga tumpul. Ini, segitiga tumpul. Jadi, ada tiga macam segitiga. Yang pertama, segitiga lancip. Yaitu, segitiga ABC. Segitiga ABC. Ini segitiga lancip. Segitiga lancip. Karena semua sudutnya, itu sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Itu sudut lancip. Jadi, yang nomor satu ini adalah segitiga lancip. Iya. Yang nomor satu, segitiga lancip. Kemudian, yang nomor dua sekarang. Yang nomor dua, itu salah satu sudutnya itu siku-siku. Di R. Di R. R-nya itu siku-siku atau 90 derajat. Oleh karena itu, segitiga PQR. Segitiga PQR. Itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian, yang nomor tiga. Yang ini, segitiga KLM. Segitiga KLM itu salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Oleh karena itu, dan kalau lebih dari 90 derajat, itu tumpul, makanya disebut segitiga tumpul. Jadi, segitiga KLM, segitiga KLM itu adalah segitiga tumpul. Nah, jadi kita dapatkan ada tiga macam atau tiga jenis segitiga. Yang pertama, segitiga lancip. Di sini adalah segitiga ABC. Kemudian, yang kedua, segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya itu siku-siku. PQR itu segitiga siku-siku. Kemudian, yang lain adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Karena salah satu sudutnya itu sudut tumpul. Jadi, kalau sudut tumpul, ya. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi, kita ulang. Di sini, sudut A, sudut B, sudut C yang nomor satu, ya. Sudut A, kemudian sudut B, kemudian juga sudut C. Itu semuanya kurang dari 90 derajat. Ini tiga-tiganya, ya. Tiga-tiganya. Kemudian, yang nomor dua. Segitiga siku-siku. PQR. Karena sudut R-nya, sudut R, yang ini ya. Sudut R-nya itu sama dengan 90 derajat. Kemudian, bagaimana dengan sudut segitiga tumpul KLM? Di sini, segitiga KLM adalah segitiga tumpul karena sudut M itu besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ciri-ciri itu kita siapkan, kita ketahui, dan kita ingat bahwa ada tiga macam segitiga. Yaitu yang pertama segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, yang ketiga segitiga tumpul. Segitiga lancip karena ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat besarnya. Kemudian, segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya, itu di sini adalah sudut R, itu sama dengan 90 derajat. Kemudian, segitiga KLM adalah segitiga tumpul. Kenapa? Karena salah satu sudutnya, sudut M, itu besarnya lebih dari 90 derajat. Itu ya. Terima kasih atas pertanyaan. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.